Kenalin, ini Inul, gadis desa yang nekat ke Jakarta buat jadi biduan dangdut terkenal. Tapi belum apa-apa, eh udah ketemu banyak cobaan buat menggapai mimpi. Nih termasuk nih ketipu sama Komeng yang ngaku-ngaku jadi produser musik. Cik Neng mah gimana sih gak percaya begitu? Begini aja deh, gue kasih 50 juta, lu tinggal nambahin 25 juta. Nah singkat cerita nih, Inul dan Komeng bikin kontra kerja di kantor hukum Adam Suseno. Tapi apesnya semua malah kena tipu sama si Komeng nih. Karena kasihan Adam akhirnya nawarin Inul untuk jadi asistennya dia nih di kantor. Mbak untuk menjadi asisten saya bagaimana? Mbak bersedia enggak? Mbak bisa kerja di sini sambil menunggu kesempatan datang untuk mbak bisa menjadi seorang penyanyi bandut? Ah bener pak, iya pak saya mau. Tapi tiba-tiba bapak sama adiknya Inul datang ke Jakarta. Karena mereka kira Inul udah sukses dan terkenal. Nah karena malu, Inul terpaksa deh bohong dan bilang kalau Ari itu adalah produser. Dan Adam itu supirnya. Nah pokoknya koncak banget deh bin ribet. Prosedur kan? Ih salah. Yang paling kocaki lagi nih, ada Ari Kriting dan Aldi Taher yang salah paham nih soal dep kolektor pinjol. Dan akhirnya berujung bikin pesta pentingnya Adam jadi berantakan deh. Uh repot deh pokoknya ya. Aku bayangkan gimana kocaki Komeng, Ari Kriting dan Aldi Taher ketemu dalam satu series. Pasti penasaran juga nih, berhasil gak ya Inul jadi biduan dangdut terkenal? Tonton cerita lengkapnya di Vision Plus Originals Inul dan Adam The Series. Streaming cuma di Vision Plus.